Wow kencang sekali guys lumayan dorongannya unboxing dan review motor bracelets murah ini guys saya beli di Cina impor langsung dari Cina lewat aplikasi Oren Hai harganya sangat murah guys dan disini ukuran size motornya yang pertama dia ukuran 1912 artinya tingginya mungkin sama kalau sama yang motor kuning ini oh ya sama ya dari ujung sini ini sama ujung sini itu sama tingginya sama terus dia lebih kecil diameternya ini diameter 22 ini diameter 19 jadi ini lebih kecil terus untuk shaft disini 3 mm tapi di ujung sini udah diperkecil dari pabriknya ini menjadi dua setengah milimeter mata bur yang dua setengah milimeter nah seperti ini untuk mengebur pinion Nah setelah dibur pakai tang ini di pegang tang gini gini terus ini diputer dan akhirnya bisa masuk posisinya seperti ini lumayanlah kenceng untuk kafe nya sendiri ini 2500kv Hai dan saya penasaran ini kenapa harganya bisa murah sekali dibanding dengan motor ini ya Hai atau motor yang lain intinya ini kenapa bisa murah gitu oke sekarang saya akan cek dalamannya isinya seperti apa Hai saya ada lagi nggak ya Hai Hai di sini diperhatikan ya di sini menggunakan 90 Hai tuh wakak 4 6 7 8 9 Iya ini 90 90 terus magnetnya Hai besar-besar isinya 6123456 Hai menggunakan 6 magnet Hai beda sama yang ini ini sama-sama 90 2 4 6 7 8 9 ini 90 tapi ini magnetnya 12 ini guys beda ya ini menggunakan 6 jadi kesimpulannya menurut logika saya kenapa di sini ada perbedaan yang satu 12 magnet yang satu yang ini harga murah itu cuman dipakai enam magnet Hai jadi begini 12 magnet itu untuk membuat torsi lebih kuat intinya seperti itu torsinya lebih kuat Hai RPM nya kurang beda dengan yang ini ini walaupun outrunner tapi muternya muternya itu seperti in runner prediksi saya kenapa dibuat nama net kemungkinan ini untuk mengejar RPM Hai jadi stepnya ini lebih sedikit ini stepnya lebih banyak itu guys Hai perkiraan dan saya sih seperti itu nah kesimpulan akhir saya adalah motor ini Hai itu ibarat prosneleng itu di tengah-tengah ya Hai jadi kecepatan in runner orang yang muter itu yang outrunner dibilang outrunner tapi stepnya itu seperti in runner stepnya manet dan ini menurut informasi ini khusus untuk motor helikopter jadi ini menggunakan gear gearbox gitulah intinya seperti itu dan saya akan coba menggunakan propeller ini yang sudah saya pasang propeller terus dudukannya saya udah buat dari aluminium nih Hai Oke saya akan coba memakai baterai 2s Hai mana nih ini baterai 2s 1600 mAh kita tes seperti apa kita akan coba pakai 3s Hai 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 Wow, kenceng sekali guys. Lumayan dorongannya. Wow, kabelnya panas. Wow. Untung nggak kebakar ini kabelnya. Panas. Seperti itu kecepatannya lumayan bagus menurut saya. Jadi kalau ini bagusan pakai untuk yang ke ISC pakai kabel yang besar. Jadi nggak panas. Nggak kebakar. Kalau mau panjang ya. Kalau mau pendek ya berarti ini langsung dipotong dari sini. Tempelin ke ISC-nya. Oke, saya ada dua rencana mau saya bikin pesawat drone. Entah kapan lah intinya. Saya akan coba bikin Bicopter. Kayaknya asik itu. Bikin drone, Bicopter, kasih kamera, ngangkat HP. Buat shooting-shoting. Itu guys. Informasinya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih.